Profil Dina Lorenza, hijrah hingga cerai dari Gatan Saleh Hilabi Mantan suami Dina Lorenza, Gatan Saleh Hilabi, GSH, dikabarkan ditangkap Polres Purwakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari 2021 karena kepemilikan narkoba jenis ganja. Gatan Saleh Hilabi ditangkap bersama rekannya yang berinisial F di sebuah vila Purwakarta. Menyusul penangkapan Gatan Saleh Hilabi, sosok Dina Lorenza membuat publik penasaran. Dina Lorenza diketahui sudah bercerai dari Gatan sejak 2018 lalu. Dina Lorenza aktif sebagai aktris di Indonesia mulai tahun 1990-an. Ia terakhir membintangi sinetron Dia Bukan Manusia bersama Dilankar. Di tengah-tengah pamornya, Dina Lorenza memutuskan untuk memakai hijab. Ia sempat dilanda rasa takut karena tidak dapat tawaran akting karena berhijab. Lantas siapakah Dina Lorenza, mantan istri Gatan Saleh Hilabi, Yusimak sosoknya. Nama Dina Lorenza muncul sebagai aktris Indonesia sejak tahun 1990. Ia mengawali karir berakting di film Ibuku Malang Ibuku Tersayang. Mulai dari situlah, akting perempuan berusia 45 tahun itu dilirik. Dina Lorenza menjadi lawan main Cok Simbarah hingga Ayu Azhari di sinetron Niktah Merah Perkawinan, 1996. 1996. Dina juga memiliki judul sinetron yang tak kalah sukses, mulai dari Gerhana, 1999. Siyoyo II. Tahun 2003 sampai tahun 2006, Pintu Hidayah. Tahun 2005 sampai tahun 2007, Sampai Putri Yang Terbuang. Tahun 2006 sampai tahun 2007. Walau tidak lagi berusia muda, Dina Lorenza masih membintangi sejumlah sinetron. Ia sukses memerankan karakter Riyamah di tukang bubur Naik Haji The Series tahun 2012 sampai tahun 2017. Dan beradu akting dengan Jilan Kargidia Bukan Manusia, 2020. Soal cinta, Dina Lorenza harus menelan pil pahit pernikahan. Ia bercerai dengan Muhammad Heru Kusuma pada 2003 setelah menjalani rumah tangga selama setahun. Dari pernikahannya dengan Heru, Dina Lorenza dikaruniai anak perempuan bernama Malika Alea Kasta. Dina Lorenza kemudian menikah lagi dengan Gatan Saleh Hilabi pada tahun 2008. Pernikahan itu dikaruniai dua anak yakni Najla Gatan Hilabi dan Adnan. Namun sayang, Dina Lorenza dan Gatan Saleh Hilabi pada tahun 2018. Rumah tangga Dina Lorenza dengan Gatan dikabarkan diwarnai percekokan. Dina Lorenza memutuskan untuk menggunakan hijab sekitar tahun 2010. Saat resmi bercerai dari Gatan Saleh Hilabi di tahun 2018, Dina Lorenza makin religius. Perempuan kelahiran tanggal 22 Mei tahun 1975 itu mengutuskan untuk hijrah dan sering ikut pengajian. Kini, Dina Lorenza aktif di Youtube dengan nama akun Icip-Icip Dina Kekewindi bersama sahabatnya, Cutkeke dan Windy Mulandar. Saya ikut kajian-kajian, ikut ikatan pengusaha muslimah Indonesia. Ya ibadah-ibadah aja, sekarang makin hati-hati melangkah. Walaupun saya sendiri, saya didukung keluarga. Semua itu milik Allah, ini yang terbaik untuk saya. Pasti Allah akan jaga kita. Ungkap Dina Lorenza dilansir dari Youtube Indosiar yang diunggah pada tanggal 2 Oktober tahun 2018.